selamat menikmati akan menuju ke Kabupaten Pelalawan akan menuju ke Kabupaten Pelalawan dalam rangka meninjau proyek pembuatan ruko sederhana proyek pembuatan ruko sederhana sekarang tukang yang bekerja di sana memperbaiki semua bapak ibu, saudara-saudara sekalian kajian kita pada sore hari ini adalah tentang tidak takut akan dosa tidak takut akan dosa-dosa bapak ibu, saudara-saudara sekalian banyak orang yang menyangka dosa-dosa itu ganjarannya hanya diterima di akhirat kelak lalu katanya akhirat itu entah pasti, entah tidak eh, rupanya di dunia ini saja dosa itu sudah langsung dirasakan Masya Allah begitu juga pahala pahala itu bukan hanya didapatkan besok di akhirat di dunia pun kita sudah mendapatkan pahala bagaimana pahala dan dosa itu sudah bisa kita rasakan mulai di dunia ini nah mengenai pahala misalnya menuntut ilmu pengetahuan berpahala, berjuanglah dengan segala macam cara baik ilmu duniawi maupun ilmu akhirat nah, saya sendiri merasakan semenjak tahun 74 75 74 75 76 77 78 79 87 tahun saya menderita sekolah dengan mencangkul ke sawah di air tiris Bang Kinang Kabupaten Kampar Riau, Indonesia pernah kucoba berladang padi lima tahun mengorbankan diri sambil sekolah mencari rezeki ke air tiris pergi mengaji nah jadi saya menderita selama tujuh tahun itu pergi ke sawah ke ladang setelah itu kucoba pula belajar menjahit setiap malam mesin digohit banyak halangan berderet-deret di dalam hati pedih dan sakit Masya Allah nah ini di dunia tapi tidak lama setelah itu Masya Allah saya kuliah lalu diangkat jadi pegawai negeri disitulah saya bisa menabung dan saya bisa menyicil bisa kredit dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelapangan rezeki sampai hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah yuk kita baca berangkatan ini dengan membaca surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Selamat menikmati 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 Allahumma Terus Allahumma 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 Nah Yang Allahumma Dia rasakan Sebalik Itulah Perdagangan Jadi Firman Allah Allahumma Dan Tahu juga Melakukan Dan Jadi Bapak